Kisah Orang Kudus Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Raimundus dari Peñafort, seorang uskub dan pengaku iman, serta Santo pelindung ahli hukum gereja. Pada tahun 1175, sebuah keluarga bangsawan di Peñafort, Spanyol, dikaruniai seorang putra yang sehat dan mungi. Anak ini dibaktis dengan nama Raimundus. Ia dididik dalam keluhuran iman dan pengetahuan Katolik. Selanjutnya, Raimundus mengenyam pendidikan retorika dan ilmu hukum dan di kemudian hari menggabungkan diri dalam Ordo Dominica, salah satu Ordo yang ketiga itu sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1230, Raimundus pergi ke Roma atas undangan Sri Paus Gregorius IX. Oleh Sri Paus, Raimundus diangkat menjadi bapak pengakuannya dan ditugaskan untuk mengatur semua dekret gereja yang telah diterbitkan. Sewaktu tugas itu selesai dikerjakan pada tahun 1234, Sri Paus mensahkannya sebagai buku pegangan untuk semua lembaga pendidikan seminari dan universitas yang kemudian menjadi karya klasik hukum gereja selama 700 tahun. Setahun kemudian, Sri Paus menunjuk Raimundus sebagai uskup agung Teragona, Spanyol. Yang mulia Sri Paus, hamba tidak layak menerima jabatan sebagai uskup agung Teragona. Namun, izinkan hamba kembali ke Barcelona karena pergerakan kaum sesat Albegensia sangat meresahkan diri hamba. Atas permohonan Raimundus sendiri, penunjukan ini ditarik kembali. Tahun itu juga, ia kembali ke Barcelona memulai kegiatan pewartaannya menentang ajaran kaum sesat Albegensia. Tiga tahun kemudian, Raimundus terpilih sebagai pemimpin tertinggi Ordo Dominican. Selama masa jabatannya ini, ia memperbarui aturan-aturan Ordo. Pada tahun 1240, ketika ia berusia 65 tahun, Raimundus mengundurkan diri dari jabatan itu. Raimundus mendorong Santo Thomas Aquinas menyusun karyanya yang terkenal, Summa Contra Gentiles. Raimundus mendirikan fakultas Bahasa Arab dan Bahasa Ibrani, serta memperkenalkan Bahasa Arab dan Ibrani di semua sekolah Dominica. Dengan penuh semangat, ia berkotbah dan membela kebenaran-kebenaran pokok gereja, membina umatnya, serta mempertobatkan bangsa Mor dan Yahudi. Sebagai pembesar Dominican, ia sangat mendorong dan memajukan misi gereja. Raimundus dari Penyefort wafat pada tanggal 6 Januari tahun 1275 di Barcelona dalam usia 100 tahun. Raimundus dari Penyefort wafat pada tanggal 6 Januari tahun 1275 di Barcelona dalam usia 100 tahun. Saudara-saudari, nasihat itu ada takarannya. Nasihat yang diberikan dengan takaran yang berlebihan seperti obat yang melebihi dosis. Ia malah dapat menimbulkan penyakit. Setiap orang ingin berkembang menurut apa yang dia anggap mampu. Seorang penasehat dalam arti sesungguhnya hanya membantu melihat arah dan memberi tahu apa yang mungkin terjadi dari sekian banyak pilihan. Keputusan untuk menjalankan hidup berada di tangan orang yang meminta nasihat. Untuk itu, seorang penasehat perlu tahu kapan dia harus menahan diri untuk memberi nasihat. Demikian kisah Orang Kudus hari ini. Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah Orang Kudus selanjutnya.